Selamat siang, pemerintah sana menyaksikan Heartland News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, satu bulan terakhir ini nelayan di Sungsang, Banyu Asir, Sumatera Selatan kesulitan mencari ikan. Bahkan, omset mereka menurun 50% lebih. Yarnes, phone-nya akan melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Yarnes, usaha apa yang dilakukan nelayan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ini? Silvia, yang saat ini tidak ada yang dilakukan oleh nelayan, mereka lebih memilih untuk menunggu agar cuaca ekstrim ini bisa kembali normal dan mereka bisa kembali melaut. Diketahui hal ini sudah terjadi sejak awal bulan dan bahkan mereka kehilangan omset mencapai sekitar 75%. Saat ini banyak nelayan Sungsang di Kabupaten Banyu Asir lebih memilih untuk tidak melaut karena cuaca ekstrim dan juga angin yang sangat kuat. Bahkan gelombang ombak mencapai sekitar 2 hingga 4 meter. Hal ini sudah terjadi sejak awal tahun dan para nelayan merasa kesulitan mencari ikan sehingga omsetnya menurun drastis. Cuaca buruk yang melanda di perairan laut lepas Selat Bangka membuat para nelayan warga Sungsang, Kabupaten Banyu Asir, Sumatera Selatan merasa enggan melaut. Namun masih ada nelayan yang nekat melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedikitnya, Silvia, ada 4.000 kepala keluarga yang tinggal di kampung nelayan Kecamatan Sungsang. Saat ini nyaris tidak melaut. Kalaupun harus berlayar, mereka takut ketinggian laut lepas. Atau hanya radius sekitar 20 mil dari pesisir pantai. Sehingga hal ini sebagian nelayan juga merugi karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan keluarnya ongkos untuk melaut. Berikut keterangan dari salah satu nelayan. Pengaruhnya kepada nelayan, memang berpengaruh. Nelayan mau ke tengah laut itu agak ragu-ragu, takut gak bisa pulang lagi ke pinggirnya. Dimana haluannya. Apalagi pengaruh udara ini, cuaca kurang bagus juga saat ini. Takkan berkurang karena nelayan tidak berani untuk berlayar ke tengah. Zilvia? Ernest, apakah pemerintah di Kabupaten Banyu Asin ikut turun tangan meminimalisir dapat cuaca ekstrim bagi nelayan? Hingga saat ini informasi yang kami dapat dari beberapa nelayan nyatakan bahwa tidak ada bantuan langsung dari pemerintah atau memberikan lapangan kerja sementara khususnya saat ini dimana cuaca masih ekstrim untuk mereka dapat bekerja, bertahan hidup ataupun untuk makan. Dan ini akhirnya adalah membuat peran nelayan hanya menunggu hingga cuaca bisa membaik. Dan tidak tahu Zilvia kapan cuaca itu akan membaik. Zilvia?